Halo selamat siang pemirsa setelah menggelar rapat kerja dengan Kapolri hari ini komisi 3 DPR Republik Indonesia menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung HM Prasetyo rapat membahas kasus-kasus hukum yang tengah berjalan diantaranya adalah kasus dugaan peristana agama dengan tersangga Basuki Chayapurnama kita langsung bergabung dengan gedung DPRBR ke Senayan, Jakarta Pak Muslim ringkas saja Pak Muslim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati saudara Jaksa Agung dan jajarannya pimpinan komisi 3 dan rekan-rekan sekalian yang pertama saya akan mencoba membahas dalam kasus penanganan Ahok yang penista agama diduga mohon maaf mohon maaf Pak Junimat saat ini berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok telah dinyatakan P21 dan telah dirimpahkan ke pengadilan negeri Jakarta Utara dan pada tanggal 13 Desember akan disidangkan penanganan kasus ini tadinya terkesan lambat tetapi setelah menjadi gaduh nasional berjalan begitu sangat cepat hanya berselang 3 hari dilimpahkan ke polisian langsung ke kejaksaan dan berkas dinyatakan P21 padahal menurut KUHAP kejaksaan memiliki 14 hari untuk meneliti dan menyatakan berkas P21 kita melihat selama ini setiap ancaman 5 tahun rata-rata tersangka itu kebanyakan ditahan dan saya berharap dalam kasus Ahok ini mudah-mudahan Hakim Pengadilan Jakarta Utara akan menangat Ahok dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan satu sisi cepatnya pelimpahan kasus ini ke pengadilan ada nilai positifnya tetapi di sisi lain bisa dicurigai sebagai strategi politik agar dengan masuknya ke pengadilan dan proses dengan segera diharapkan tidak semakin mempengaruhi etak elektabilitas Ahok sebagai cagup yang semakin menurun namun yang pasti bahwa kasus ini sangat sensitif dan sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam apakah aparat penegak hukum bisa berlaku adil atau tidak akibat dari kasus ini telah membuat kesatuan bangsa ini menjadi terancam Presiden bahkan harus sibuk melakukan komunikasi dan konsolidasi ke semua pihak dari ulama sampai ke aparat keamanan karena itu saya melihat begitu besarnya perhatian umat terhadap penanganan kasus Ahok ini dan ancaman kerusuhan sosial yang ditimbulkannya perlu kiranya aparat penegak hukum hal ini kejaksaan bekerja secara serius dan profesional mungkin aksi bela Islam keempat tidak akan ada tapi kita harus hati-hati untuk menyikapi kasus ini apabila terjadi putusan-putusan yang tidak berkenaan dengan keinginan barangkali dengan persoalan-persoalan ini bisa menjadi dampak yang terbaik terhadap situasi nasional yang jadi pertanyaan saya sejauh ini belum ada pernyataan tegas dari Kejaksaan Agung bahwa aparat kejaksaan akan sungguh-sungguh melakukan tugasnya publik saat ini menyaksikan kejaksaan bisa melaksana ketugasnya tanpa ada intervensi dari kekuatan politik sebab Kepala Kejaksaan Agung saat ini adalah kader partai di mana partai saudara Kepala Kejaksaan Agung ini menjadi pendukung utama pencalonan hauk sebagai calon gubernur apalagi sama-sama saya juga adalah petugas partai kalau sudah pimpinan menugaskan partai kita tidak berdaya apa-apa untuk menikuti setiap ini dan saya yakin kejaksaan tidak akan berupaya untuk melakukan hal-hal yang begini karena itu apakah ada jaminan yang saudara bisa berikan bahwa aparat kejaksaan akan bekerja secara independen tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik dari parpol tertentu konumen ini penting agar umat bisa tenang karena mendapat kepastian dari kepala Kejaksaan Agung sendiri bahwa para jaksa yang bertugas bebas menjalankan tugasnya tanpa ditakuti diintervensi atau diiming-iming oleh atasan dengan kekuatan politik tertentu selain itu saya juga mendapat informasi terbaru bahwa salah satu penyidik perinsial I setelah disklusuri akun media sosialnya ternyata memiliki kecerdungan pamer gaya hidup yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang dalam kapasitas jaksa penuntut mohon klarifikasi Kejaksaan Agung karena masyarakat pasti akan amat sangat mengawasi semua pihak yang terlibat dalam persidangan kasus penistaan oleh Ahok ini mohon waktunya ketua dua menit lagi silahkan silahkan berikut ketidak profesional jaksa jaksa dalam beberapa kasus jaksa agung melempar tanggung jawab seperti pada kasus eksekusi super semara Kejaksaan Agung bilang bahwa itu urusan pengadilan kasus lain mengenai dokumen asli tim pecari fakta kasus munir yang oleh jaksa agung dibilang dokumennya tidak ada di Kejaksaan Agung yang terbaru Kejagung bilang Ahok tidak ditahan karena mengikuti penyedik porli yang juga tidak menahan Ahok ini adalah suatu alasan yang mungkin barangkali bisa diterima atau bisa tidak tergantung kepada keyakinan kita sebagai aparat penegak hukum selain itu kita juga masih ingat jaksa agung dan Pak setioso yang saat itu menjabat kepala bin menceput buronan kasus BLBI sama dikun hartono di bandara halim perdana kusuma tidak hanya itu jaksa agung juga membuat kesepakatan dengan samadikun untuk dapat menyicil uang pengganti korupsi sebesar 169 miliar dan juga yang menyayat hati adalah keterlibatan oknum jaksa-jaksa dalam kasus korupsi swab di beberapa daerah antara lain sebagai berikut ini perlu saya paparkan satu jaksa pareja dikejati sumatera barat dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan ketua dpdri dua jaksa defianti rohaini kejati jabar jaksa fahri nur malung kejati jating dan kasus korupsi dana bpjs keupatan subang tiga jaksa marului hutagalung kejati jating dalam kasus korupsi dana bansus mantan gubernur sumatera gatut pujo santoso empat jaksa agung situm orang lima jaksa amat pauji kejati jating dalam kasus swab atas penanganan kasus pemilihan hak atas tanah bpn kabupaten simenum pertanyaan bagaimana penjelasan saudara jaksa agung terhadap banyaknya catatan tidak baik ini dua bagaimana kinerja jam muas selama ini untuk mencegah lahirnya oknum jaksa nakal yang mencoreng citra kop adiaksa tiga bagaimana kelanjutan proses hukum oknum jaksa nakal apakah kajagung berani menjangung penegakan hukum terhadap oknum jaksa nakal berbasis yang bebas intervensi yang terakhir soal keterbatasan kajari-kajari di Aceh dalam pertemuan komisi tiga dengan kajati di Aceh dalam rangka kunjungan reses kunjungan perseorangan di Dapil dimana bertemu dengan kajari-kajari keupatan kota didapati permasalahan yang serupa bahwa ada keterbatasan jumlah personel jaksa penutup hampir di setiap kejaksaan yang ada di sepanjang Dapil saya ini secara langsung berdampak pada penanganan kasus atau perkara terjadi penumpukan kasus akibat kurangnya tenaga-tenaga jaksa di daerah tersebut pernyataan terkait dengan hal ini saya pernyataan dan pernyataan saya terkait dengan hal ini saya kira kejaksaan agung harus secara serius menangani kekurangan jaksa di kejaksaan negeri bukan saja mempercepat penanganan kasus-kasus yang menumpuk tetapi juga membantu kinerja kejaksaan dalam menyelesaikan kasus yang ada sebab selama dua tahun pemerintah ini wajah penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan belum terlalu mengembirakan janji janji saudara kejaksaan agung pada komisi ini ketiga awal penjabat akan berhenti kejaksaan